Hai Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku di channel ini Kali ini kita akan jalan-jalan ke Jembatan Merah dan Rumah Kopi Kelam di Kabupaten Sintang Jembatan Merah dan Rumah Kopi Kelam terletak di Desa Kenukut, Kenyamatan Kelam, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Untuk menuju ke sini, kita memerlukan waktu sekitar kurang lebih 30 menit dari pusat Kota Sintang jika memakai kendaraan Jika kamu bingung, kamu dapat mengikuti petunjuk yang ada di Jembat Selama di perjalanan, kita akan diseguhi dengan pemandangan yang indah Dengan latar belakang Bukit Kelam yang sangat luar biasa Kita juga dapat berhenti sejenak di pinggir jalan untuk mengambil foto dengan latar belakang Bukit Kelam Nah, ini adalah jalan masuk menuju Jembatan Merah dan Rumah Kopi Kelam Jalan masuknya memang kurang bagus Tapi ini tidak terlalu jauh kok Nah, kita sudah sampai Di depan sana adalah Jembatan Merah dan Rumah Kopi Kelam Jembatan Merah dan Rumah Kopi Kelam Jembatan Merah dan Rumah Kopi Kelam di Kabupaten Sintang ini menjadi objek wisata yang sangat digandrungi Sesuai dengan namanya, tempat ini memiliki keindahan tersendiri Karena memiliki latar belakang Bukit Kelam Yang termasuk dalam batu terbesar di dunia Yakni batu monolit Untuk masuk ke sini, kita tidak dipungut biaya Ada berbagai pilihan menu makanan di sini Kita dapat memilihnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk minuman dan makanan yang aku pesan ini, semuanya recommended Jembatan Merah dan Rumah Kopi Kelam ini sangat bagus Tempatnya strategis untuk berfoto Karena ada Bukit Kelam sebagai background foto Selain indah dipandang, dapat juga menenangkan pikiran dan hati Karena udara di sini juga terasa sangat sejuk dan segar Karena masih sangat alami Masih banyak pepohonan dan hutan di sekitarnya Jika kita turun dari jembatan merahnya Kita juga masih dapat menemui sawah di sini Terima kasih telah menonton! Jika kamu jalan-jalan ke Sintang, kamu wajib ke sini Semakin sore, semakin ramai yang datang Setiap harinya hampir ratusan pengunjung mengunjungi tempat wisata ini Yang paling ramai yakni pada minggu sore Thank you ya udah ikutin aku Semoga bermanfaat Dan bisa menjadi salah satu pilihan tempat wisata kamu